Presiden Jokowi Dodo, saudara, tampak menyapa warga yang berada di posko pengungsian di lapangan batu. Halo Pak, gimana warga di sana sudah menghantu Presiden Jokowi Dodo, termasuk juga anak-anak, saudara, yang saat ini sudah disapa oleh Presiden Jokowi Dodo, dan Presiden Jokowi Dodo menanyakan bagaimana kondisi anak-anak di sana, termasuk juga aktivitas belajar-mengajar, apakah masih terus berlangsung di posko pengungsian, saudara. Kita lihat bagaimana Presiden Jokowi Dodo menyiapa anak-anak yang berada di posko pengungsian lapangan batu Taba. Di wilayah ini, saudara, Presiden Jokowi Dodo memberikan bantuan berupa makanan kepada anak-anak korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi, saudara, bersama dengan Ibu Negara yakni Iryana Jokowi Dodo. Terima kasih, saudara. Ini adalah bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi, dan warga sebagian besar terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian saudara, karena rumah mereka ini hancur akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah saat ini masih membahas sebenarnya lokasi yang tepat, yang aman untuk warga direlokasi. Sampai saat ini memang belum ada pengumuman secara resmi, warga ini akan direlokasi kemana, ke tempat yang lebih aman. Kalau kita melihat tadi bagaimana kondisi pasca banjir lahar hujan Gunung Marapi, batu besar, begitu bahkan sampai ke permukiman warga dan menghancurkan rumah warga, saudara. Tentu saja warga dari sebagian besar yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi ini setuju dan bersedia untuk direlokasi, saudara. Kita akan saksikan bersama, ini dia visual terbaru, di mana Presiden Joko Widodo membagikan makanan kepada anak-anak di lokasi posko pengungsian di lapangan Batu Kaba. Berikutnya. Jangan langsung, saudara, kepada jurnalis kompas TV. Asri Gunawan yang berada di lokasi posko pengungsian di mana Presiden Joko Widodo saat ini mengunjungi posko pengungsian untuk membagikan makanan Asri. Silahkan Asri. Ya, di saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iryana tengah membagikan makanan kepada anak-anak.